GULU NEMRUT merupakan sebuah situs arkeologi yang terletak di Provinsi Adiaman, Turki Tenggara. Gunung ini terkenal karena tempat peristirahatan kerajaan yang dibangun oleh Raja Antiochus dari Komagene pada abad ke-1 sebelum masehi. Pada tahun 1987, Gunung NEMRUT diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Sejarah Gunung NEMRUT dimulai dengan pendirian kerajaan Komagene oleh Mitri Dates pada abad ke-1 sebelum masehi. Raja Antiochus I kemudian memperluas wilayah kekuasaan Komagene hingga meliputi Mesopotamia dan Anatolia Tengah. Ia dikenal sebagai seorang penguasa yang terkenal memiliki visi dan ambisi yang besar. Raja Antiochus I ingin memperkuat posisinya dengan membangun sebuah makam yang megah yang pada akhirnya menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Ia memilih Puncak Gunung NEMRUT sebagai tempat yang ideal untuk proyek ini. Di Puncak Gunung, ia membangun sebuah teras besar yang dikelilingi oleh tiga patung raksasa setinggi 9 hingga 10 meter. Patung-patung tersebut merupakan patung raja dan dewa-dewa bangsa Yunani dan Persia. Patung-patung ini adalah representasi kombinasi pengujaan raja sebagai keturunan dari Apollo dan dewa-dewa Persia seperti Mitras dan Herakles. Raja Antiochus I sendiri diakini sebagai inkarnasi dari dewa Apollo. Setelah kematiannya, Raja Antiochus I dimakamkan di dalam bawah puncak Gunung NEMRUT. Namun, seiring berjalannya waktu, makam ini terkubur oleh tanah longsor dan hanya patung-patung yang tetap berdiri tegak. Gunung NEMRUT secara bertahap terlepakan oleh dunia hingga akhirnya ditemukan kembali pada abad ke-19 oleh seorang insinyur Jerman bernama Karl Sester. Terima kasih telah menonton!